Oke jadi kali ini gue mau ngebahas tentang materi logaritma kali ya Nah ini mungkin logaritma lanjutan Jadi buat kalian yang masih belum tau tentang Gimana sih rumus-rumus sifat-sifat dasarnya logaritma Silahkan kalian cek langsung di video sebelumnya udah gue bikin Oke Nah terus Sebelum gue mulai pembahasannya Gue mau minta tolong ke kalian Kalau kalian merasa video kali ini bermanfaat buat kalian Tolong bentuk gue balik dengan cara nge-like and subscribe dan share juga ke temen-temen kalian Biar Biar ilmu ini terus mengalir oke Jadi lanjut aja langsung Disini kita ada 2 log 10 Dikali 5 log 10 Min 2 log 5 plus 5 log 2 Nah buat cara ngerjainnya Jujur kalo gue pribadi gue agak bingung ngerjain ini Karena apa Ini bentuknya dalam bentuk perkalian Terus ini harus kayak gimana sih Apa langsung gue kaliin aja ya Biar jadi nanti 10 log 100 Nanti jadinya Blah 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 Itu gak bisa Karena meskipun kalian Pake fotomete nantinya 2 log 5 plus 5 log 2 ini Ini hasilnya bakal jadi 2,7 sekian Blah 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 Nah ini bakal jadi kan 10 log 10 kan Eh 10 log 100 Berarti kan ini 10 pangkat 2 kan 2 nya pindah ke depan Ini bakal jadi 1 Berarti kan nanti bakal jadi 2 Min 2,7 Maka gak ada jawabannya Oke Jadi bukan itu caranya Gimana sih caranya Nih Caranya itu adalah kalian Uraikan dulu nih 2 log 10 sama 5 log 10 nya Jadi nanti bentuknya bakal jadi 2 log 5 Ditambah 2 log 10 Eh sorry 2 log 10 2 log 2 Ya kan Nanti dikali sama 5 log 5 Sorry Jangan kayak gini 5 log 2 Ditambah 5 log 10 Eh kok 5 log 10 lagi 5 log 5 Ya kan Nanti ini bakal dijadiin Min Sumpah demi apa sih ada dangdutan Nanti ini bakal Ini bakal jadi 2 log 5 Plus 2 Ah sorry 5 log 2 Ya kan Nah Selanjutnya nih Buat ngerjain ini nih 2 Ini Yaitu ininya kan 2 log 2 kan bakal jadi 1 kan Kalo gue sederhanain Bentuknya bakal jadi 2 log 5 Ditambah 1 Eh Kali 5 log 2 Tambah 1 Min Dalam kurung 2 log 5 Plus 5 log 2 kan Nah yang ini Tinggal kita bikin bentuknya aja nih Ini kan bakal jadi Eee Kalo dikali kan bakal jadi 10 log 10 10 log 10 Yang tadi gue bilang Terus Ditambah Dalam kurung 2 log 5 Ini kali ini kan Ditambah 5 log 2 Dalam kurung Ditambah 1 Kenapa gue kasih kurung Biar nanti kalian ngeliatnya gampang Terus nanti ini dikurang Dalam kurung 2 log 5 Plus 5 log 2 kan Ya kan Nah Yang ini pasti bakal hasilnya jadi 1 Dan yang ini tetap 1 Nah Yang di tengah ini Hilang dong Karena disini 2 log 5 Tambah 5 log 2 Dikurang 2 log 5 Plus 5 log 2 Berarti ini coret Yang ini juga coret Maka nanti hasilnya adalah 1 plus 1 Dan jawabannya adalah 2 Eee Segitu aja sih Mungkin kalo menurut kalian ini cukup sulit Ini gak begitu sulit Cukup Apa ya Ini tricky aja sih Kalian harus bisa Ngebaca soalnya Karena emang Rata-rata Kalo kalian pengen mempersiapkan diri buat SBM Ya itu kalian harus Emang mempelajari beberapa trik Ngebaca soal Gitu Oke Jadi mungkin sekian aja sih Yang bisa gue sampein Di video kali ini Makasih buat kalian yang udah ngeluangin waktu Eee Buat nonton video kali ini Dan gue mau kasih kalian sedikit Spoiler sih Jadi nanti gue mau ngebahas Beberapa soal tentang Kigini Ya kan Nih kalian liat aja sekilas ya Oke Itu Mungkin emang agak Bingung sih Bingungin sih Karena kan gak begitu keliatan Jadi Saran dari gue adalah Kalian tetep stay tune Di video Di youtube gue Biar kalian tetep Terus update Tentang Soal-soal Persiapan buat SBM kalian Oke Sekian dari gue Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya